Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggagalkan aksi penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Sejak Desember 2020 hingga 14 April, KKP menemukan 18 kasus penyelundupan komoditas benih lobster senilai 209,79 miliar rupiah. Sering pelarangan ekspor benih lobster berbagai upaya sudah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggagalkan aksi penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Badan Karantina IKAM Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian KKP mencatat, sejak Desember 2020 hingga 14 April 2021, pihaknya menemukan 18 kasus penyelundupan komoditas benih lobster dengan total mencapai 1,39 juta benih senilai 209,79 miliar rupiah. Masih banyak kasus penyelundupan yang terjadi di tengah kebijakan Kementerian yang tidak memberikan izin ekspor benih lobster disebabkan masih banyak petani yang tergiru dengan uang cepat dari penjualan benih lobster. Sampai saat ini dari mulai 23 Desember sampai 14 April per 10 itu per 10 pagi, jam 10 pagi kemarin sudah ada 35 kasus dengan nilai SDI yang kalau kita setarakan itu 210 miliar lebih nilai dari produk-produk tersebut. Selain penyelundupan lobster, BKIPM juga mencatat penyelundupan produk ikan tangkap seperti arwana, ikan hidup, kerang hias, kepiting, lobster bertelur, dan produk ikan lainnya. Secara total BKIPM mencatat per April ini sudah ada 35 kasus penyelundupan dengan nilai kumulatif sebesar 210 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel Terima kasih telah menonton!